Assalamualaikum, halo, hai. Di video kali ini saya akan setting aplikasi Blue Coins yang akan saya gunakan untuk melakukan pencatatan keuangan keluarga. Sebelumnya, mari kita install dulu aplikasi Blue Coins melalui Play Store. Oke, aplikasi sudah terinstall, sekarang kita langsung masuk ke aplikasinya. Di layar awal tersedia pilihan mata uang dan bisa juga untuk melihat demo aplikasinya. Sekarang kita pilih mata uangnya ya, tentu saja IDR atau Indonesian Rupiah. Nah, sekarang kita tap demo aplikasinya untuk melihat sekilas tentang fitur aplikasi Blue Coins ini. Di sini terlihat ya preview dari fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan aplikasi Blue Coins. Untuk setting dan tutorial lengkapnya, nanti akan saya praktekan juga di video ini. Aplikasi yang saya pakai ini sudah merupakan versi premium ya. Ini cukup sekali bayar untuk selamanya. Saya membeli versi premium ini saat harga Rp110.000. Versi premium ini membuka semua fitur menjadi unlimited, seperti untuk jumlah rekening maupun kategori yang akan disimpan. Sekarang kita akan melakukan setting dasar, seperti bahasa yang akan dipakai, mata uang, dan desimal transaksi. Untuk pengaturan tanggal, ini bisa disetting tanggal mulai siklus, hari dan bulan pertama dalam pencatatan keuangan ini, kemudian bisa membuat format tanggal dan format waktunya. Selanjutnya, untuk kustomisasi penampilan, bisa dipilih warna tema, susunan tab, dan data yang ingin ditampilkan di dashboard utama. Untuk manajemen data, bisa dilakukan import ke Excel. Sedangkan jika ingin melakukan sinkronisasi online, ini bisa dihubungkan ke Google Drive untuk backup dan restore jika ingin pindah device. Setelah itu, ada setting penyiapan transaksi, yang merupakan setting default untuk item masuk, pengaturan kategori, dan pengaturan akun, seperti yang tampak di video ini ya. Ada juga pengaturan lanjutan untuk membuat setting default lainnya. Setting-setting dasar lainnya bisa teman-teman lihat sekilas saja ya. Nantinya bisa di-setting sesuai preferensi masing-masing. Sekarang, kita akan masuk ke setting kategori dan anggaran. Di sini terlebih dahulu, kita buat pengaturan grup kategori untuk memudahkan penentuan subkategorinya. Di bagian income ini, akan saya ganti sesuai dengan tipe pendapatan keluarga kami. Bagian others ini merupakan kategori default dari aplikasi yang tidak dapat diubah. Pada setiap kategori bisa dilakukan penganggaran. Setting-nya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada banyak pilihan setting tipe waktu anggarannya. Kita tinggal input saja besaran anggaran sesuai dengan kondisi kita. Dan penganggaran ini bisa disetting berbeda-beda tiap bulannya jika memang tipe pendapatannya fluktuatif. Saya non-aktifkan dulu ya penganggarannya ini. Selanjutnya, saya akan membuat grup kategori untuk pengeluaran. Sesuai namanya, grup kategori ini adalah kelompok besar dari kategori pengeluaran rumah tangga kami. Grup kategori pengeluaran ini sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi kami saat ini. Lanjut, kita akan membuat subkategori dari masing-masing grup kategori yang bisa disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Untuk membuat grup kategori dan subkategori ini, sebaiknya teman-teman sudah membuat listnya agar tidak bingung. Saya pernah membahas tentang kategori pengeluaran di keluarga kami di video yang bisa diklik di atas atau di description box. Akan lebih baik lagi jika sebelumnya teman-teman sudah melakukan pencatatan arus kas rumah tangga sesuai dengan kondisi asli. Sehingga kategori yang ada benar-benar kategori yang terjadi pada rumah tangga teman-teman. Saya pernah juga melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan financial journaling dari iPlant. Yang bisa dilihat di video di atas atau di description box. Ini dia rekap grup kategori dan subkategori yang akan digunakan untuk pencatatan keuangan keluarga kami. Kategori ini bisa bertambah dan berkurang seiring dengan perubahan yang sangat mungkin terjadi pada siklus keuangan keluarga kami. Selanjutnya adalah setting rekening. Untuk memudahkan membuat detail pencatatan dan sinkronisasi dengan cash, bank, investasi, hutang, dan lain sebagainya. Terlebih dahulu kita akan membuat grup akun untuk memudahkan pengelompokan subakunnya. Ada bank operasional, reksadana, bank future spending, ZIS dan dana darurat, dompet digital, rekening pendapatan, dan rekening personal. Pembagian rekening keluarga kami ini bisa dilihat pada link video di atas atau di description box. Selanjutnya saya akan membuat subakun sesuai dengan kebutuhan penempatan dana di keluarga kami. Kami memang sengaja memisahkan dana ke beberapa akun bank, dompet digital, dan platform reksadana untuk memudahkan pengaturan penggunaan dana untuk mencapai tujuan keuangan keluarga kami. Nah, ini dia keseluruhan akun yang saat ini digunakan oleh keluarga kami. Di sini saya buat akun dengan beberapa subakun, yang maksudnya adalah untuk membantu memudahkan perhitungan dana sesuai dengan tujuan keuangan yang sudah ditetapkan. Jadi seperti amplop-amplop keuangan versi digital. Ini adalah pengaturan label. Label ini sekedar informasi tambahan aja yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya membuat label untuk personel keluarga, yang nantinya mempermudah saat dilakukan filter data. Setelah melakukan beberapa setting tadi, sekarang kita akan melakukan praktek pencatatan. Di Blue Coins ini ada pencatatan pengeluaran, penghasilan, dan transfer. Kita mulai dari pencatatan penghasilan. Di bagian paling atas ini bisa kita detailkan jenis penghasilannya. Kemudian nominal, tanggal dan waktu sudah default sesuai saat penginputan, tapi jika diperlukan, maka bisa diedit. Kemudian kita pilih subkategori, subakun, bisa melakukan penjadwalan, nanti ini kita akan bahas terpisah, label, status, ini tidak perlu diganti, dan catatan jika dirasa perlu membuat catatan tambahan. Klik checklist di kanan bawah. Di sini sudah terlihat ya, bahwa data penghasilan sudah ter-record. Selanjutnya, pencatatan transfer dana. Bisa didetailkan jenis transfernya, kemudian isi nominal, tanggal dan waktu sudah default sesuai saat pencatatan, pilih rekening sumber, lalu pilih rekening tujuan, pilih label jika perlu, dan isi catatan jika perlu. Klik checklist di kanan bawah. Data sudah ter-record, dan terlihat dana sudah berpindah rekening. Selanjutnya, pencatatan pengeluaran. Pengisiannya hampir sama dengan penghasilan, yaitu bisa didetailkan jenis pengeluarannya. Biasanya saya isi nama toko. Isi nominal transaksi, ini bisa diisi langsung, atau menggunakan kalkulator dalam aplikasi ini. Tanggal dan waktu sesuai dengan saat transaksi, pilih kategori, pilih rekening, pilih label jika perlu, dan isi catatan jika perlu. Klik checklist di kanan bawah, dan data pun sudah ter-record. Di bagian atas, ada garis 3 yang merupakan filter tampilan data. Ini bisa dipilih sesuai kebutuhan. Manfaat terpenting dari melakukan pencatatan ini bagi rumah tangga keluarga muslim adalah untuk menghikmahi hadis riwayat Tirmizi ini, di mana nantinya di hari kiamat, kita akan dimintai pertanggung jawaban terhadap 4 hal, yang salah satunya adalah mempertanggung jawabkan dari mana kita memperoleh harta, dan kemana kita membelanjakan harta tersebut. Salah satu yang saya suka dari Blue Coins ini adalah fitur pengingat. Pertama-tama, kita setting dulu jenis penjadwalannya. Bisa dipilih juga frekuensi penjadwalannya, dan pilih apakah akan langsung tercatat otomatis pada saat jatuh tempo atau tidak. Transaksi tercatat otomatis ini cocok untuk pencatatan transaksi auto debit. Biasanya, saya tidak mengotomatiskan transaksi karena tidak menggunakan transaksi auto debit. Selanjutnya, bisa diisi seperti pencatatan transaksi biasa, dengan melengkapi data yang dibutuhkan, fitur pengingat ini bisa disetting untuk pengeluaran, penghasilan, dan transfer dengan cara yang secara garis besar sama. Lalu, klik checklist hijau di kanan bawah. Fitur pengingat atau penjadwalan sudah berhasil disetting. Jika melakukan transaksi sebelum atau setelah tanggal yang dijadwalkan, cukup klik tanda panah di kanan atas, lalu sesuaikan tanggal pencatatan transaksinya. Jika pilih hari ini, maka tanggal dan waktunya akan otomatis sesuai saat data disimpan. Selanjutnya, jika perlu melakukan pengeditan penjadwalan, cukup klik jadwal yang akan di reschedule, pilih waktu penjadwalan yang baru, klik tanda checklist hijau, pilih hanya pengingat ini atau untuk penjadwalan ulang seluruh pengingat. Sekarang, kita lihat fitur lainnya dari aplikasi BlueCoins ini. Ada bagian raca keuangan, laporan pendapatan bersih, ringkasan anggaran, ini menunjukkan progres penggunaan anggaran jika kita melakukan setting penganggaran. Contohnya untuk SPP ini ya, saya akan anggarkan sebesar 500 ribu. Nah, di sini terlihat ya, bahwa anggaran sudah terpakai semua karena sebelumnya memang sudah dilakukan pencatatan pengeluaran SPP. Lalu, ada ringkasan item. Ini ringkasan dari item paling atas yang kita isi pada pencatatan keuangan. Dan ada rekapitulasi berdasarkan label. Fitur penting lainnya adalah fitur untuk membuat output dengan cara tap gambar printer di pojok kanan atas pada setiap menu. Output dapat berupa PDF, Excel, atau HTML. Ini saya membuat penyimpanan data dengan output berupa PDF. Dengan adanya output ini, bisa memudahkan share data kepasangan dan dilakukan evaluasi dan analisa bersama. Selanjutnya, ada fitur untuk menghubungkan ke Google Drive sebagai backup dari seluruh data kita dan bisa memudahkan saat pindah device atau jika diperlukan menggunakan lebih dari satu device, maka jika terkoneksi ke Google Drive yang sama, akan bisa disinkronisasi. Untuk fitur dashboard, bisa dilakukan setting susunan informasi sesuai dengan yang ingin kita tampilkan. Jika ingin menghapus data yang sudah ter-record, cukup long press di bagian datanya, lalu klik titik 3 di kanan atas, lalu pilih hapus. Setelah data dihapus, terlihat ya seluruh data sudah ter-adjust atau telah disesuaikan oleh sistem di aplikasi Blue Coins. Ini dia preview seluruh data yang ditampilkan pada aplikasi Blue Coins. Aplikasi ini cukup komprehensif, kalaupun ada kekurangan karena tidak bisa membuat transaksi favorit berulang, tapi bisa diatasi dengan melakukan setting pengingat atau penjadwalan transaksi. Di video selanjutnya, saya akan membuat rencana pendapatan dan belanja tahunan rumah tangga kami untuk tahun 2023 mendatang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.